Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pejuang CPNS dimanapun berada Kembali lagi bersama channel ini, kali ini kita akan belajar bersama mengenai deret angka Ini merupakan soal atau materi yang sering muncul dalam tes SKD CPNS khususnya pada bagian TU Baik, sebelum mulai ke pembahasannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan pemahaman oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi jidni ilman, warjuqni fahman, waj'ani minasolehin Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh Baik, langsung saja kita mulai ke contoh soalnya yaitu soal nomor 1 Jadi teman-teman untuk mengerjakan soal deret angka seperti ini Itu tidak ada rumus bakunya gitu ya Jadi kita harus melakukan analisa secermat mungkin ya Baik, kita coba kerjakan soal nomor 1 yaitu deret angka 2, 6, 12, 20 Lanjutannya berapa ya Ini yang satu ini nomor-nomor angkanya ya Kita pisahkan dulu ini Kita terus ulang disini 2, 6, 12, 20 Nah jadi kita lakukan analisa kira-kira ini Cari interval yang pasti dari setiap angka yang ada di layar ini ya teman-teman Coba kita lakukan analisa ya Dari mulai ini 2 ke 6 ini kira-kira berapa 2 ke 6 itu selisihnya 4 ya Ini berarti plus 4 ya Kemudian kita coba apakah ini sesuai 6 ke 12 itu adalah plus 6 ya Kemudian ini 12 ke 20 yaitu plus 8 Nah kalau kita lihat ini ya Angka yang menjadi intervalnya ini ya Angka apa namanya ini Yang ada di bawahnya ini Ini adalah angka genap ya teman-teman Kalau kita lihat ya Angka genap dengan selisih Itu 2 dia memiliki selisih 2 ya gitu Seperti itu Berarti untuk angka selanjutnya pun disini Pasti ini selisihnya 2 Seperti itu ya Maka ini 8 tambah 2 10 Tinggal kita jumlahkan dengan angka ini Angka yang terakhir 20 ditambah 10 Berarti hasilnya adalah 30 Ya ada jawabannya teman-teman Ya jawabannya adalah yang B Ya jawabannya yang 30 Jadi ini tinggal kita analisa saja teman-teman Kira-kira ini perpindahannya itu berapa selisihnya Kita coba gitu ya Jadi kita harus pandai-pandai menganalisa Secara cermat dan juga cepat tentunya ya Baik kita lanjutkan ke soal berikutnya itu Soal nomor 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Muslim Lulus CPNS formasi tahun 2019 Seleksi CPNS formasi tahun 2021 sudah semakin dekat Mari persiapkan diri semaksimal mungkin Dengan memperbanyak beribadah kepada Allah SWT Dan belajar secara konsisten Saya ingin memberikan rekomendasi Agar dapat belajar secara efektif dan efisien Melalui website IOCPNS IOCPNS adalah situs yang memberikan layanan Untuk segala kebutuhan persiapan tes CPNS IOCPNS hadir dengan fitur aplikasi yang lengkap Mulai dari materi, tips dan trik Kisik-kisik soal, soal dan pembahasan Tryout dan statistik tryout Tersedia berbagai pilihan Dari mula yang gratis, premium dan platinum Dapatkan ekstra potongan sebesar 25.000 rupiah Dengan memasukkan kode promo atau referral Yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi Silahkan daftar gratis melalui link Yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini Raihlah skor tertinggi dan lulus CPNS di tahun ini Kita perhatikan lagi Disini ada soal nomor 2 Deret angka dari 1, 1, 4, 5 Kemudian 7, 9, 10 Angka berikutnya berapa? Kita tulis ulanglah aja disini Biar lebih besar angkanya 1, 4, 5, 7, 9, 10 Berapa angka lanjutannya? Sekarang kalau kita coba misalnya Dari sini ke sini Rasanya ini agak tidak mungkin ya Dari 1, 1, kemudian 1, ke 4 4, ke 5 ini tidak konsisten ya Perubahannya kita sudah bisa analisa Ini tidak konsisten Maka kita loncat 1 ya Kita loncat 1 Nah ini ke sini 1, ke 4 itu 1, ke 4 itu selisihnya adalah 3 ya teman-teman ya Kemudian 4, ke 7 Juga sama ini selisihnya 3 7, ke 10 Selisihnya 3 Sekarang kita angka yang berikutnya ya Ini yang terlewat ya 1, ke 5 Itu selisihnya 4 Kemudian 5, ke 9 4 Dan pasti ini Kesinipun pasti selisihnya 4 Kita tambahkan 4 maksudnya seperti itu ya Jadi 9 tambah 4 adalah 13 Jadi hasilnya 13 Jadi jawabannya adalah yang B Cukup mudah teman-teman ya Yang penting kita Atau yang penting teman-teman Harus sering-sering latihan model Tipe soal seperti ini Agar terbiasa seperti itu ya Menganalisa Kita lanjutkan ke latihan berikutnya Itu soal nomor 3 Kita tulis ulang disini 6 7 12 14 18 21 Maka lanjutannya berapa Kita lihat disini Ini kalau misalnya Ini kita Satu langkah Satu langkah gitu ya Tambah 1 Ini 7 ke 12 itu Tambah 5 Ini kesini Tambah 12 ke 14 itu Tambah 2 Kemudian 14 ke 18 Ditambah 4 2 Ini tidak Tidak konsisten teman-teman ya Perubahannya tidak konsisten Maka kita coba Diloncat satu angka ya 6 ke 12 Itu berarti Plus 6 Ya kemudian 12 ke 14 Eh maaf maaf Ini Ini Maaf ya saya koreksi dulu Bukan ke 14 Tapi ke Ke 18 teman-teman ya 12 ke 18 Itu Plus 6 Nah pasti Dari 18 ke angka berikutnya pun Pasti ini plus 6 juga teman-teman ya Karena ini konsisten Sudah kita coba 2 kali konsisten ya 6 Tambah 6 12 12 Tambah 6 18 18 Tambah 6 Adalah 24 Jawabannya adalah yang C Ya 24 teman-teman ya Ya kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu nomor 4 Kita tulis ulang seperti biasa Deret angka 3 6 10 12 24 45 Angka lanjutannya berapa Teman-teman bisa sambil Ikut mengisi ya Sambil saya mengisi Teman-teman juga bisa sambil Ikut mengerjakan Seperti itu ya Dengan cara Di skip dulu videonya ya Nanti Diputar lagi Untuk mencocokannya ya Kita coba ini Kalau kita lihat Kalau satu langkah Ini kayaknya tidak mungkin Sama ya Ini Tidak konsisten 3 ke 6 Kemudian 6 ke 10 10 ke 12 12 ke 24 Ini tidak konsisten ya Kalau kita lihat ya Maka kita coba ini Satu Langkah dilewat ya Satu angka dilewat Seperti tadi ya 3 ke 10 itu Berarti 7 disini ya Kemudian 10 ke 24 itu berarti Ditambah 14 Ya Kemudian 24 ke Berapa ini Kalau kita lihat disini teman-teman Dari 7 ke 14 itu Ini Dikali 2 ya Nah Dikali 2 ini 7 dikali 2 14 Maka Maka untuk selanjutnya pun Pasti ini Dikali 2 ya 14 dikali 2 Seperti itu ya 14 dikali 2 berarti 24 Tinggal kita jumlahkan 24 Ditambah 24 Maka disini adalah 48 Jawabannya adalah yang D Seperti itu ya Jadi Banyak kemungkinan ya teman-teman Teman-teman harus betul-betul Pandai menganalisa Soal Tipe seperti ini ya Untuk itu teman-teman harus Sering-sering berlatih Agar terbiasa Dalam mengerjakan soal seperti ini Berikutnya Soal nomor 5 Kita tulis ulang disini 0 6 6 20 20 Kita analisa kembali Ini intervalnya Kira-kira Selisihnya berapa Atau alurnya Bagaimana Seperti itu ya Kita coba ini Kalau misalnya ini Satu langkah Seperti itu ya 0 Tambah 6 Berarti disini 6 ya Kemudian 6 ke 6 Berarti disini 0 6 ke 20 Berarti disini 14 Ini 0 Ini sepertinya Tidak beraturan ya Teman-teman ya Ini tidak beraturan Tidak konsisten Maka Kemungkinan besar Bukan Seperti itu Alurnya ya Atau cara Cara mengerjakannya Maka kita akan coba Ini Kita lewat Satu Kita lewat Satu angka ya 0 ke 6 itu Berarti dia Disini plus 6 Kemudian 6 ke 20 Itu plus 14 Kalau kita lihat Ini dari 6 ke 14 Ini Ya Jaraknya Atau selisihnya itu adalah Plus 8 ya Teman-teman 8 Kita lihat Sekarang angka berikutnya 6 ke 20 Itu 14 Nah berikutnya 20 ke sini Berapa kira-kira Nah ini Sepertinya Nah ini sama dengan Pola yang di bawah ya Jadi Jaraknya itu adalah 8 Maka kita tambah dulu Disini 14 Ditambah 8 14 Tambah 8 Itu adalah 22 Maka kita tambahkan 20 dengan 22 Yaitu 44 Kita lihat Jawabannya apakah ada Ya jawabannya adalah yang Yang B ya teman-teman ya Cukup mudah teman-teman Mengerjakan soal seperti ini Kuncinya kita harus sering berlatih Agar kemampuan Menganalisa kita Menjadi Semakin baik Seperti itu teman-teman ya Nah untuk itu Untuk soal berikutnya Soal nomor 6 Ini Silahkan Dikerjakan Untuk teman-teman latihan ya Soal nomor 6 Nanti Teman-teman Tuliskan jawabannya Di kolom komentar Di bawah ini Nah setelah itu Nomor 7 juga sama Ini untuk teman-teman Latihan juga ya Nanti silahkan Tuliskan juga Jawabannya di kolom komentar Untuk kita cocokkan bersama Seperti itu teman-teman ya Mungkin itu saja Untuk pembahasan Di video kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk Di like Share Dan subscribe video ini Agar saya lebih bersemangat lagi Dalam membuat Konten-konten yang bermanfaat Dan juga agar teman-teman Tidak ketinggalan Update video-video terbaru Dari channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih